Maka kata para ulama Kalau ada di sana postingan Ataupun ada di sana hal yang bermanfaat Yang di share Yang disampaikan oleh orang lain Yang di upload istilahnya gitu kan Maka tidak mengapa kita ambil Dan kita share lagi ke tempat yang lain Atau kita share kembali Tanpa izin dari si empunya Dengan catatan Bahwa yang empunya itu tidak mensyaratkan Tidak mensyaratkan harus izin dulu Jadi ketika kita mengambil sesuatu Yang penting kita rasa Kita anggap ini bermanfaat Kita ambil Kita download Lalu kita separkan di tempat lain Boleh tapi sebaiknya kita menyebutkan sumbernya Sebagai bentuk amanah ilmiah Kita sebutkan dari mana Nah begitu Kita sebutkan dasarnya Tapi ketika itu di log Atau disyaratkan di sana Untuk memperbanyak Atau untuk men-share ulang Apa namanya ini Data-data ini Ataupun postingan ini Harus seizin dari yang mempunyai Maka tidak boleh kita sembarangan Kenapa? Karena yang mempunyai ini Yang mempunyai ini Mensyaratkan itu Mensyaratkan harus ada izin dari dia Maka tidak boleh Ini hak ciptanya harus kita jaga Wallahu ta'ala a'lam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!